Aja di Mu'alaf, sawatara warga Tereh Tionghoa ngawangun hiji masjid kalawan arsitektur Cina di lelewak jalan Tamblong, kota Bandung. Eta masjid unik teh remen dipake minakat tempat syahadat pikin anu baroga karap ngagam agama Islam atau wajah di Mu'alaf. Dina bulan Ramadan ayena, warga rea anu aribadah turta dialajar Al-Quran, katut tafsirna dina basa mandarin. Tekawas masjid karere anana Eta masjid teh bogaciri oriental anu leket yang kulas berem katut koneng. Eta warna anu dua teh lir anu merebeja yang eta masjid teh diwangun ku warga Tereh Tionghoa anu ges ngagem agama Islam. Diwangun 20 tahun katukang, masjid laut se jadi masjid anu arsitektur Cina Pangkolotna di kota Kembang, Bandung. Eta masjid anu dipasye pukulampu lampion teh ukur bisanadah jamaah 200 orang. Tekane upaman incak bulan Ramadan kawas kiwari, jalan terotoar remen dipake tempat solat berjamaah lantaran jamaah narea. Salila bulan puasa kiwari warga Bandung kitudeti salwarun kota, rea anu aribadah di Eta masjid. Lianti dipake tempat pikir ngucap sahadat atau anu bugakar pengagam agama Islam. Eta masjid teh remen dipake tempat di alajar ngaji turta buga alquran tafsir bahasa Mandarin. Banyak nih yang sudah masuk ke sini dengan keluarganya otomatis. Ada di Naluka yang sangat menyedihkan sekali gitu. Kalau masalah arsitektur, saya sangat setuju saja. Karena mereka kan sendiri dengan sendirinya ya, dengan sendirinya etnis Cina. Jadi sangat mereka pertahankan. Tapi secara tidak langsung ada manfaatnya buat kita nih. Buat kita tempat ini. Mungkin banyak muhalaf-muhalaf, ini obang-obang seciat cahimis ya. Mungkin kalau masuk ke masjid yang umum gitu, kadang-kadang kan minder juga pertamanya. Bapak ini kan lebih perbawarannya lebih, ini nggak segen. Kalau ada yang nggak bisa apa tuh, nanya tuh lebih akrab gitu ya. Cenglingan etawangunan masjid arsitektur Cinate dipiharap bisa nemuhkan turta ngajaga toleransi umat beragama. Yuwana Kurniawan, Bandung TV